Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel kita hari ini Kita hari ini mau mereview kembali Baru saja kita kedatangan Produk dari Mudas M32 Live Mixer Digital Nah ini teman-teman temannya Oke ini adalah salah satu Digital Mixer paling familiar Paling banyak digunakan Oleh soundman-soundman di seluruh Indonesia Khususnya untuk Rental Panggungan atau Rental Hajata Khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah Banyak banget yang menggunakan Mudas M32 Live Dan kita ready dan pastinya semuanya Garansi produk dari Importer resminya dari Gracia Jadi di belakang saya Ini adalah salah satu mixer produk Dari Mudas M32 Live Harganya ini Harganya 65 juta Nah ini teman-teman Hari ini kita akan sedikit mereview Meskipun tidak detail karena Untuk mengupas tuntas kalau Mudas ini Butuh waktu yang lumayan lama Nanti kita akan review Untuk input dan juga outputnya dulu Untuk pot-pot yang ada di Mudas M32 Live Kemarin juga kita sudah mereview ya Termasuk pas waktu kita review Unboxing Kita juga sudah mereviewnya Sedikit dan hari ini kita Akan mereview lagi Di input dan output Yang ada di M32 Live Buat teman-teman pemula Ini sangat dibutuhkan Tapi buat teman-teman yang juga profesional Apalagi yang sering bermain di panggungan Menggunakan mixer ini Ini pasti sudah sangat familiar banget Karena menurut saya fiturnya ini Lebih komplit banget dibandingkan Midas-Midas seperti MR18 apalagi Nah itu fiturnya lebih komplit Meskipun secara sistem kurang lebih sama Tapi dia fiturnya lebih komplit Routingnya pastinya juga lebih komplit teman-teman Artinya Midas-M32 Live ini Untuk memenuhi kebutuhan standar Teman-teman live panggung Ini sudah sangat memenuhi banget Dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain Oke langsung aja ya Kita review dulu dari sistem input Dan juga output yang ada di Midas-M32 Live ini Secara digitalisasi software Atau OS yang ada di Midas-M32 Live Mixer ini menurut saya Sangatlah komplit banget Mulai dari sistem input-output Revoke bawaan Fitur-fitur insert Dan lain-lain yang dibawakan oleh Midas-M32 Live Menurut saya sudah sangat komplit banget Jadi Buat teman-teman semuanya Yang mau menggunakan mixer ini Katakanlah kita tidak perlu Membawa lagi aksesoris Seperti equalizer Revoke eksternal Karena fiturnya sudah banyak banget Dan satu lagi teman-teman ya Di Midas-M32 Live ini Juga sudah difasilitasi Untuk outputnya Oke kita cek disini Nah ini Untuk routing outputnya Mixer ini juga sudah Ada Fasilitas out delay Nah ini Out delay Ini biar lebih mudah ya Saya kasih di Layar Nah ini Sebenarnya Kalau kita mereview disini Ada Langsung kita bisa Lihat langsung di routing sini Tapi Kalau kita menggunakan Layar seperti ini Nanti kita lebih mudah Kalau kita mau Review ke teman-teman semuanya Out delay Ini fungsinya Teman-teman bisa lihat Ada out 1 Sampai dengan out 16 Artinya Ini output yang ada di Mixer M32 Live Untuk aksesoris nanti Ada di nomor 1 Sampai dengan Di out 14 Yang 15-16 ini Kita route Menjadi main LR Jadi Mixer ini Sebenarnya Fleksibel ya Mau kita main LR Ditaruh mana Bisa Tapi routingannya Kalau dari pabrik Main LR nya Ditaruh di 15 dan 16 Dan ini teman-teman Bisa melakukan Delay langsung Yang dimana Fungsinya Contohnya Semisal teman-teman Tidak punya DLMS Kita mau main Sistem delay Nah ini Kita tunjukkan lagi Oke ya Seumpamanya teman-teman Nanti Tidak menggunakan DLMS Karena teman-teman Saya Di sekitaran Jawa Timur Ini ada beberapa orang Pelanggan saya juga Yang membuat Sistem seperti itu Jadi tidak menggunakan DLMS Namun Untuk outputnya Ngambil langsung Dari midas nya Karena outputnya Ada 16 Katakanlah Kalau kita main Live Di sistem-sistem Yang tidak terlalu besar Cukup menggunakan Sistem speaker Yang bisa dibilang Simple Kita langsung Ngambil dari Output 1 sampai dengan 5 atau 6 Untuk membuat Sistem Contohnya Subwoofer Line Array Terus Atau mungkin Lopek Itu bisa Kita sistem delay Melalui Output Di midas M32 Live Nah contohnya Kalau kita mau mainkan Contohnya Di out 1 Mau sistem delay Berapa milisecond Nanti bisa kita tinggal Atur Nah ini teman-teman Bisa lihat Disini Mulai dari 0,3 milisecond Nah ini Tinggal kita naikkan Kita pakai layar Toast screen Nanti bisa kita atur Delay nya disini Teman-teman Jadi artinya apa Kita Lebih mudah banget Mixer ini Membuat kita Lebih mudah banget Tidak perlu kita Membawa DLMS lagi Dikatakanlah kita Langsung main Dari mixernya Bisa kita Routing dengan baik Kembali lagi Kita Ke Pemasak sendiri Teman-teman Jadi ibarat Japur ini Tergantung Pemasak Mau dirouting Seperti apa Mas Mau tak langsungin Langsung Outnya Tak routing Tidak perlu DLMS Mau saya sistem Langsung dari mixernya Ini sangat bisa Benar Inilah Keistimewaan Salah satu fitur Yang diberikan oleh Midas M32 Live Jadi buat teman-teman Kemarin mas Ada yang komen Mungkin yang belum Tahu ya harganya Karena ini harganya Sebenarnya nasional Seperti itu Belum ada yang tahu Mungkin mas Kok mixer mahal banget Apa aja kelebihannya Jadi kalau menurut saya Dari Midas M32 Live Yang pertama Adalah Suara yang pasti Pre-amp input Outputnya Ini benar-benar Di kelas mixer Di bawah 100 jutaan Ini yang sangat Rekomendasi banget Mulai dari suara Yang dihasilkan Yang kedua Pasti adalah Fiturnya Selain pre-amp input Dan ukur output Adalah fitur Yang diberikan Salah satunya Sistem delay Nanti insertnya Seperti apa Nah teman-teman Nanti ya Kalau mau menggunakan Insertnya Nah ini Teman-teman bisa langsung Masuk disini Kita bahkan bisa Menggunakan Reverb 1-4 Dan juga 5-8 Ini kita bisa Gunakan secara Bersamaan Ini lebih istimewa Banget Dibandingkan Fitur-fitur Kayak MR18 Yang cuma 4 ya Jadi kita Efek 1-4 Dan juga 5-8 Bisa kita mainkan Secara bersamaan Dan ini Banyak banget Diterapkan oleh teman-teman Di seluruh Jawa Timur Dan juga Jawa Tengah Menggunakan sistem ini Teman-teman Contohnya Kalau kita mau main Reverb Kalau saya Biasanya menggunakan Vantage Room Nah ini Ini bisa kita mainkan Di sini Ini bisa kita Sistem Insert Maupun kita langsung Send ke Reverb-nya Ini ya Ini yang dibawakan Ini fitur loh Teman-teman Yang tentunya Kalau di Mixer Analog Ini tidak dibawain Nah ini teman-teman Jadi salah satunya itu Kalau kita mau Insert Katakanlah Bisa kita main Sistem Dual Graphic EQ Nah kalau kita klik Ini Dual Graphic Ini A B Nah ini Ini belum saya reset Coba kita reset Nah ini Ini A Ini yang B Dual Graphic EQ Bisa kita mainkan Dan juga bisa kita Insertkan Contohnya Dimasukkan ke Channel 3 Tinggal kita klik Nah ini Atau kita masuk Insert Ke Channel 1 Nah ini Tinggal kita Insertkan di sini Jadi lebih mudah banget Dipermudah banget Memang di Midas M32 Live Kalau kita mau menggunakan Teman-teman Ini diganti Dual Deezer Nah ini Kita tinggal Nah Buat teman-teman Nanti kalau butuh Tinggal di klik aja Di sini Nah nanti Untuk routing-routingnya Teman-teman bisa juga Lihat di sini Revoke ya Nah ini Sound Stack Ambient Terus nanti Teman-teman Kalau mau milih Yang lain juga bisa Nah ini Nah ini Ini Nah Ini fitur-fitur Yang ada di Midas M32 Live Oke Kalau contohnya Hari ini kita mau pakai Yang apa Nah ini kita tinggal pilih ya Nanti Totalnya ada berapa ini ya Ini Kalau mau ngitung Ya agak susah sih Nah ini Ini termasuk ada Ini Ada mode filter Ada dual Exeter Setrihofer compress Ini Tinggal kita pilih Nanti ya teman-teman Oke Ini Silahkan dilihat Teman-teman Nanti barangkali Wah aku pengen main Sistem Band Dan lain-lain Nanti teman-teman Bisa tinggal klik disini Strip passer juga ada Ini Oke ya Ini fitur yang ada di Midas M32 Live Kita tidak perlu beli Penting beli mixernya Dapat ini Oke ya ini Mau kita pakai Aksesoris yang mana Tinggal kita Pasang disini Teman-teman Oke Dan kembali lagi ya Ini memang Agak sulit sih Banyak sekali Fitur seperti ini Yang Kalau operator Belum Belum sering menggunakan Ini pasti Agak lama Beradaptasi Apalagi Kalau Bisa dibilang Alat instrument Yang dimainkan banyak Pastinya Nah Kembali lagi Ke Pemasak Mixer ini Jadi mixer ini Banyak fitur Kembali lagi ke Pemasak Mau main sistem Seperti apa Ya Katakanlah Kalau kita main Simple Ya main Lokat-lokat aja Jadi equalizer Terus kasih Itu aja Tapi kalau Lebih detail lagi Mungkin kita Bisa main Di insert-insertnya Oke Itu ya Itu diantara Fiturnya Oke Sekarang kita Ayo kebelakang Teman-teman Nah ini Sebentar Kita kebelakang Sekarang Gak Gak Kayak tadi Kok mau Anu Kurang ke atas Kok mau Tadi Loh Enggak Yang tadi Loh Bener Kok mau Nah Biar Gecahan Gak Rini Agak Nah Masuk lagi Agak Naik Naik Gak Naik Lagi Oke teman-teman Kita ngatur Cahaya Disini kita Ngatur Cahaya Agar Teman-teman Bisa Lihat Fokus Ke Mixer Oke Oke teman-teman Di belakang Wah Teman-teman Kok banyak Banget Disini Ada Input Output Yang sangat Banyak Oke Kita Lihat Dulu Kita Lepas Kita Pasang Lagi Kita Melihat Dari Input Untuk Mixer Midas M32 Left Ini Input Full Menggunakan Jack Bellin Nah Ini Memang Ya Ini Standarisasinya Seperti ini Jadi Kalau Teman-teman Mau Main Ake Bisa Cuman Di Out Input Oke Teman-teman Ini Kita Lanjut Lagi Untuk Input Karena Ini Ada Pembeli Juga Kita Agak Diverse Cepat Maaf Ya Teman-teman Nanti Lain Kali Review Lagi Untuk Input 1 Sampai Dengan 32 Full Menggunakan Input Balance Nah Ini Jack Canon Semuanya Konektor Neutrik KB Sampai 32 Joss Artinya Sampai Dengan 32 Input Terus Ini Ada Pick Power Terus Untuk Auk Auk Sampai Dengan 6 Ini Nanti Disana Ada Teman-teman Auk Ini Bisa Termasuk Bisa Di Direct Ke Digital Kalau Digital Pakai PC Kalau Nanti Analog Menggunakan Auk Input Kalau Teman-teman Tanpa Harus Pakai Sound Cut Jadi Sampai Dengan Ada 6 Input Yang Ini Teman-teman Lihat 5 Nya Dobel Bisa RCA Bisa Akay 6 Nya Juga RCA Bisa Akay Itu Teman-teman Oke Ini Out In Yang Atas Terus Out 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 Di bawah Out Out 1 Sampai Dengan 6 Out In Sampai 2 Sampai Dengan 6 Jadi Atas Bawah Beda Teman-teman Lihat Ini Out Sesuai Garis Ini Out In Terus Disini Ada Port Ini RG45 Ini Port RG45 Disini Ditulisi STP Only Jadi Ini Hanya Menggunakan Kabel STP Ini Adalah Port IS 50 Ini Adalah Salah Satu Sistem Teknologi Yang Digunakan Di Midas M32 Live Untuk Menambahkan Snake Kabel Digital Jadi Kalau Teman-teman Punya DL32 DL32 Apalagi Mas DL32 Adalah Expand Jadi Kalau Kita Menambah Ataupun Bukan Menambah Mau Mengexpan Jadi Kalau Nanti Stackbox Dikasih Panggung Terus Nanti Kita Direkt Kesini Nah Ini Menggunakan Kabel STP Jadi Teman-teman Seperti Kabel Lens SZ45 Seperti Itu Pastinya Panjang Kalau Rekomendasi Dari Fabric Maksimal Kayaknya D75 Jadi Kalau Teman-teman Nanti Memgunakan Kabel STP Bisa Mungkin Dikustom Atau Beli Sistem Jadi Nanti Ada IS50 Sistem A Dan B Routing Nanti Tergantung Kita Routing Di Midas Nanti Mau Menggunakan Yang A Atau Menggunakan Yang B Oke Ini IS50 Jadi Kalau Kita Menambahkan DL32 Nanti Menggunakan Pod Di IS50 Oke Sampingnya Ini Ultranet Ini Untuk Personal Monitoring Dimana Fungsinya Kalau Teman-teman Nanti Mau Menambahkan Monitor External Nanti Bisa Melalui Di Ultranet Monitoring Terus Sampingnya Ada IS Ibu Nah Untuk IS Ibu Ini Nanti Fungsinya Kalau Teman-teman Ini Bedanya Ini Sama Ini Kalau Yang Ini Ini Untuk Output Jadi Misal Teman-teman Punya DLMS Yang Menggunakan Sistem IS EBU Bisa Teman-teman Langsung Pasang Disini Jadi Main LR Ini Nanti Bisa Digunakan Untuk Yang Lain Karena Kita Sudah Menggunakan Sistem IS EBU Nah Jadi Kalau SEBU Bisa Dibilang Sistem Digital Dari Output Dari 1 Sampai Dengan 6 16 Jadi Teman-teman Bisa Menggunakan Sistem IS EBU Jadi Bisa Ketika Kalau Ini Masuki Ke DLMS Kalau Yang Ini Masuk Ke Input Microphone Jadi Kalau Kita Pakai DL32 Jadi Bisa Dibilang Ini Buat Input Mic Ini Buat Output Ke DLMS Sistem Digital Nah Itu Teman-teman Oh Ya Terus Ini Teman-teman Lihat Ini Ada MIDI Input Sama Output Sampingnya Internet Ini Bukan Kita Koneksi Ke Internet Indium Dan Lain-lain Ini Fungsinya Kalau Kita Nanti Mau Menggunakan Remote Jadi Seperti Saya Tadi Pakai Layar Ini Saya Pakai Ini Jadi Kalau Pakai Layar Pakai Ini Harus Pakai Ini Jadi Nanti Kita Remote Di PC Jadi Mixer Ini Bisa Berdiri Sendiri Atau Kita Menggunakan PC Untuk Mengoperasikannya Jalurnya Inti Jadi Internet Oke Di Sampingnya Ini Ada Produk Dari Clark Technique Ini Tipe DN32 Live Artinya Ini Sound Cut Yang Dibawai Dari Midas Langsung Produk Clark Technique Jadi Katanya Juga Bisa Diganti Tinggal Kita Coba Kalau Kita Ganti Sound Cut Dan Ini Sudah Bawaannya Dan Ini Bisa Kita Untuk Record Multitrack Langsung Di Sound Cut Sini Menggunakan SD Cut Atau Kalau Kita Mau Multitrack Di PC Nanti Pakai Kabel Ini Jadi Kalau Multitrack Tinggal Dikasih Kabel Atau Teman Teman Pasang SD Cut Wow Produk dari Clark Technique Dn32 Left Just Stop Nah Itu Terus Disini Teman Teman Ada Out 1 Sampai Dengan 16 Ini Accelerate Termasuk 16 Ini 15 16 Digunakan Sistem Main LR Terus Ini Ada Juga Control Room Atau Monitor Di Main LR Sini Bisa Gunakan Untuk Canon Dan Unball Disini Dan Disini Kalau Teman Teman Nanti Mau Pasang Lampu Biasanya Buat Cahaya Penerangan 12 Ini Barum TV Ini Sudah Berapa Menit 16 Menit Jadi Kalau Teman Untuk Tanya Lebih Detail Nanti Teman Bisa Request Juga Ya Di Channel Youtube Kita Mas Aku Kalau Mau Pakai Gini Di Midas M3 Seperti Apa Nanti Sebisa Mungkin Saya Mereview Satu Satu Seseorang Request Teman Teman Sistem Input Output Hari Ini Kita Sudah Terangkan Ketem Teman Semuanya Untuk Selebihnya Nanti Kita Juga Akan Cek Sound Kapan Kapan Teman Teman Nanti Bisa Tanya Langsung Di Channel Youtube Kita Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Channel Youtube Kita Jadi Kalau Kita Routing Ke PC Nanti Jadinya Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Langsung Coba Kalau Kita Play Untuk Musik N Nanti Jadinya Seperti Ini Oke Ini Sudah Saya Konekkan Jadi Kita Bisa Meremot Jadi Nah Disini Lihat Kalau Kita Gerak Disini Otomatis Ini Ket Gerak Ya Ini Kalau Kita Gerak Ini Ket Gerak Karena Kita Meremot Mixer Midas M32 Live Menggunakan PC Oke Selebihnya Teman Teman Silahkan Nanti Langsung Ajukan Pertanyaan Di Channel Youtube Kita Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Kembali